Pemirsa seorang warga dan satu anggota polisi terluka dalam bentrok antar warga di Kecamatan Adonara Timur, Nusa Tenggara Timur pada Kamis kemarin. Korban terluka saat kedua kelompok warga saling serang menggunakan anak panah. Tawuran antar dua kelompok warga pecah di Kelurahan Waiwerang, Kecamatan Adonara Timur, Nusa Tenggara Timur pada Kamis pagi. Bentrok melibatkan dua kubu yaitu warga desa Saosina dan desa Wotan. Awalnya bentrok dipicu serempetan kendaraan di pelabuhan laut Waiwerang yang dibalas dengan pemukulan. Warga yang tak terima dengan pemukulan tersebut akhirnya melapor ke keluarganya hingga perkelahian pun meluas. Tak hanya melibatkan banyak orang dari dua desa, tawuran juga membawa senjata tajam, anak panah dan tombak. Akibatnya satu warga desa Wotan dan satu anggota Polsek Adonara Timur terkena anak panah di bagian kaki dan bahu. Keduanya telah dilarikan ke puskesmas untuk mendapat perawatan. Pasca bentrok Polres, Flores Timur telah mengirim 40 personel ke lokasi kejadian untuk menjaga situasi tetap terkendali. Dari Flores Timur NTT, Joni Nura, AINews, melaporkan.